Hai setelah lidah buaya terkupas kotak-kotak kita hilangkan rendir-rendirnya yaitu dengan menggunakan air kapur siri air kapur kemudian ini garam dapur dan ini adalah air untuk membiras nanti ini adalah kalau untuk meniris agar setelah kita tiris nanti bisa airnya tentas kita mulai setelah kita kupas semacam ini kita menggunakan air garam eh air kapur siri jangan kita ikutkan kapurnya ya saya kira cukup setelah itu kita lumat-lumat kita lemas-lemas sedikit maka air akan berubah warna menjadi kekuning-kuningan ini tandanya racunnya ataupun rendir-rendir itu telah marut setelah demikian maka setelah ini kita berikan air garam maka kita tiriskan ke dalam tempat tiris kita pindahkan di tempat tiris di kalo ini ya silahkan ya kita tiriskan ke kalo langsung kita tiriskan ya nanti kita berikan air garam untuk menghilangkan rendir-rendirnya kita tiris dulu akan tampak disitu wah ini tampak tenter sekali nggak langsung nggak apa-apa ya untuk lebih supaya ini kita gunjur lebih baik kita menggunakan air kerang karena ini posisi untuk proses pengambilan gambar maka saya lakukan cukup dengan menggunakan ini kalau di air garam lebih bagus itu air berjalan kita bersihkan ya sampai bersih ini setelah tadi proses pencucian dengan menggunakan air kapur siri kita pilih dengan menggunakan air kerang setelah proses ini nanti kita remas-remas kita sterilisasikan dengan menggunakan garam garam dapur kira-kira ukuran 1,5 sendok tersebut 1,5 sendok ter bersih macam ini kita sterilkan kita larutkan racun-racunnya demengan menggunakan garam dapur 1,5 sendok ter kita lemas pelan-pelan apakah ini nanti rasanya mendaci asin tentu tidak sebab setelah ini nanti kita kita siram lagi kita tiriskan lagi jadi prosesnya kandungan racun yang terdapat di lidah buaya ini betul-betul akan gila sudah tidak keluar rendir-rendirnya ditambah airnya ya supaya tampak untuk proses yang pertama tadi kelihatan sekali airnya berwarna kuning ini sudah putih ini baru proses kedua setelah ini nanti kita tiriskan kemudian kita kuyur lagi dengan menggunakan air kerang sampai air itu betul-betul jernih dan tidak berwarna kuning serta sudah tidak terdapat gelombung-gelombung atau lendir-rendirnya tidak usuk-usuk gitu ya memutar-putar gini usuk-usuk-usuk sudah tidak ada lembungnya itu pertanda bahwa lendir-lendir sudah bersih dengan tahapan kedua menggunakan air garam tadi nah demikian proses cara menghilangkan lendir dan racun pada lidah buaya untuk selanjutnya siap dimasak menjadi minuman atau makanan terima kasih terima kasih